Peran dalam produktif daripada manusia itu sendiri, contoh saja Di antara tahun 2000-2005 ya, 2005-2005 sampai 2010 waktu itu saya Setiap saya lewat jalan tol, setiap saya lewat jalan tol Lepat jalan tol itu di pos-pos tol itu masih bayar tunai, pakai kartis Di situ ada pelayannya, itu antara tahun 2005-2010, masih seperti itu Tapi sekarang lewat jalan tol sudah semuanya tanpa orang Di situ sudah ada mesin Ini merupakan satu penyebab yang sering disebutkan majunya teknologi Saya ulangi, kalau tadi mas moderator mengatakan akan terjadi demografi Kelebihan usia produktif ya, itu maka supaya ini terwujud Maka guru jangan sampai ketinggalan zaman Anak sejak dini dikenalkan oleh itu Teknologi telah mengambil lebih banyak peran di sini Sepanjang, saksikan saja Anda berjalan dari Surabaya sampai Jakarta Anda hanya akan menemui beberapa hal Sejati-jati, mungkin mobil Anda di tengah jalan Barney kok ada gangguan, atau bukas atau apa Bahkan akan ada tugas jarak 50 km, tidak masalah Kenapa? Sudah terdeteksi oleh digital Menggunakan CCTV jalan tol Ada informasi, itulah hebatnya Kalau memang kita menguasai Oleh karena itu, peran guru menyampaikan informasi kodis macam ini Akan lebih aktual, akan lebih mengenal, akan lebih mendukung, mendorong Urgensinya pendidikan 4.0 Maka pertanyaannya Haruskah segera dilaksanakan? Haruskah segera dilaksanakan? Tadi di awal saya sampaikan Pak Anies Baspedal sudah mengatakan Abad 21 Itu sudah akan ditinggalkan dunia-dunia politikan Seperti Orde Laman Abad 20 Lebih penting lagi Kalau kita ingat 88 Kalau mungkin yang pernah Mungkin Mas Nam Matai belum itu Kalau ada nyanyi Nyanyi-nyanyi nasi gharian Dunia dalam Berita-berita Dalam dunia Kerah menyandang Bentil manusia Seneng bugil Orang menjadi mesin itu Sudah dinyanyikan Masih gharian Ya tahun 88 Saya waktu kuliah ingat sekali Dari yang itu Dia sudah diprediksi Tahun baru itu Sudah tahun digital Waktu itu baru masalah Hal-hal tertentu ya Sekarang sudah hampir Sudah hampir Bumi Merantang Di seluruh negara kita Ini sama Seperti ketika mesin uang Mulai diterapkan di industri-industri Di era sebelumnya Dulu baru mesin uang Oleh karena itu Untuk menyiapkan SDM Yang berpantas Dan berdaya Sain global Maka tadi Pertama pemerintah Dua seorang guru Sekarang jadi guru Juga harus siap-siap Jangan sampai Tertinggal dengan Digital Minimal lah Yang punya laptop Minimal lagi Punya HP yang Android Jadi untuk mengakses Untuk mengakses informasi Tidak bakal Petinggalan Anak-anak Indonesia Bisa harus cukup dekat Dengan teknologi Selama masa pendidikan Sudah panjang lebar Saya utarakan ya Jadi mungkin anak kecil Yang mereka dulu Menggambar Menggunakan pensil Sekarang dikenalkan Menggambar Menggunakan HP Dikenalkan Menggunakan laptop Memarin Menggunakan laptop Sekarang lengkap Ini Kenal Kalau saran tidak ada Bilang-bilang Sekarang Yang terakhir Tentang guru Disadari Persaingan global Semakin ketat Ini harus Guru harus Tahu ini Kalau pernah sudah Yang keempat Guru Catakan kan Bapak Ibu ini Sejak tahun 2016 Lalu Dunia secara Resmi Secara resmi ya Dunia itu Sudah melangkah Ke era Globalisasi Dalam arti yang Sesungguhnya Istilahnya apa Cross Border Pun menjadi Topik populer Yang dibahas Dalam berbagai Forum Termasuk Tadi Ada IVV World Economic Forum Nah ini Kalau kita sampai Tertinggal Ini Kita akan Kita akan Tertinggal jauh Oleh karena itu Disebut juga Dengan G20 G20 Ini otomatis Sebutan Negara-negara maju Negara-negara maju Pembatasan Melayah Jurisdiksi Negara tidak Lagi relevan Dalam era Industri What now Jadi masalah Masalah Daerah Masalah Kota Masalah Itu sudah Tidak lagi Sesuai Diksi yang ada Istilahnya apa Sudah tidak Populer Yang sesungguhnya Istilah Cross border Menjadi topik Populer Pembatasan Melayah Disini Segala Mijak Lagi relevan Dalam era Industri Yang menggunakan Teknologi Digital Dampaknya Adalah Persaingan Di level Pekerja Dan profesional Setara global Dan dipastikan Akan semakin Ketat Semakin Ketat Inilah Yang menjadi Tantangan Buat kita Semua Yang terakhir Guru ini Yang terakhir Tidak hanya Persaingan Global Indonesia Juga Memiliki Masalah Main Yakni Yakni Masalah kita itu Bonus Demografi Nah Tadi Bonus Demografi Itu Menurut Data BPS 2018 Jumlah Penduduk Usia Produknya Itu Akan Menembus Lebih Dari 200 Jiwa Sebelum Tahun 2045 Ini Tantangan Bonus Kalau usia Produktif Kok sampai Seperti Itu Nanti Sarangannya Kurang Nah Ini Adalah Masalah Serius Sebab Lapangan Kerja Yang Tidak Berbasis Pada Teknologi Akan Sempit Di Masa Depan Ditambah Penduduk Usia Produktif Indonesia Harus Bersaing Dengan Profesional Lain Secara Global Ini Ini Tantangannya Jadi Bonus Demografi Antara Tahun 2030 Sampai 2040 Ini Tidaknya Persayaan Global Indonesia Juga Mempunyai Masalah Yang Lain Apa Itu Ya Tadi Bonus Demografi Tadi Kalau Usia Produk Sampai Mencapai 200 Juta Jiwa Itu Kalau Tidak Betul Betul Mumpuni Ya Kita Akan Dihasing Ada Negara Lain Yang Sudah Produk Ini Adalah Masalah Serius Sebab Lapangan Kerja Yang Tidak Berbasis Pada Teknologi Akan Semakin Sempit Di Masa Depan Harap Menjadi Berat Khusus Bapak Ibu Sekalian Satu Walaupun Setinggi Apapun Yang Namanya Teknologi Seperti Dasar Negara Kita Yang Berketuhanan Yang Maha Esa Titik Lemah Titik Utamanya Tentang Etika Dan Moral Harus Ditanangkan Yang Kuat Walaupun Kita Menguasai Dunia Tetap Manusia Tidak Mampu Menguasai Alam Sebenarnya Inilah Tantangan Yang Sifat Yang Visif Tetapi Tantangan Secara Batin Jangan Sampai Ditinggal Apapun Manusia Tidak Bisa Lepas Dari Kekuasaan Allah Atau Tuhan Ini Penduduk Usia Produktif Indonesia Harus Bersaing Dengan Profesional Lain Secara Global Entah Itu Baru Setara Nasional Asia Tenggara Sini 13 Negara Ini Atau Sudah Ke Asia Atau Mungkin Ke Benua Lain Ini Tantangan Inilah Lima Poin Untuk Guru Bagaimana Menciptakan Pendidikan Empat Tidak Yang Saya Sampaikan Saya Kutip Dari Informasi Pemerintah Ini Sekarang Yang Ketiga Peran Orang Tua Yang Ketiga Peran Orang Tua Secara Keseluruhan Pemerintah Menyiapkan Sarana Guru Mulai Sekolah TK SD SMP SLA Perbuan Tinggi Sudah Mungkuni Ada Tiga Tolik Tadi Pertama Indus Telah Berubah Arah Dua Persaingan Global Semakin Ketat Disiapkan Tiga Bonus Demografi Yang Kepat Investasi Semakin Memulakan Diri Ketiga Karena Tuntutan Digital Peran Orang Tua Peran Orang Tua Kepada Anak Untuk Adaptasi Kepada Dunia Pendidikan Tidak Alah Berat Dan Sulit Pertama Orang Tua Harus Ikut Satu Yang Namanya Sama Tadi Platform Learning Jadi Orang Tua Juga Tidak Boleh Asing Dengan Yang Namanya Belajar Jarak Jauh Kalau Orang Tua Itu Sebagai Fish Figure Kepada Anak Dalam Belajar Ciptakan Orang Tua Yang Kreatif Platform Learning Kreatif Harus Mayor Sebab Apa Kalau Sudah Komunikasi Contohnya Yang Sering Saya Alami Kita Mengikuti Pengajian Zoom Kita Mengalami Diff Zoom Kita Mengalami Melaksanakan Bimbingan Pelaksanaan Pelajaran Melalui Zoom Kalau Orang Tua Sudah Mengikutinya Otomatis Orang Tua Bisa Mencontohkan Bisa Menularkan Bisa Mempraktekkan Dengan Anaknya Jadi Orang Tua Bisa Selangkah Maji Bersama Dalam Satu HP Itu Sempat Direkam Atau Disimpan Mungkin Orang Tua Memberikan Contoh Kepada Yang Masih Tekan Ini Cara Membukanya Ini Jaringanya Ini Linknya Ini Nara Sumbernya Ini Intinya Bisa Yang Tiga Bawa Mungkin Yang Atas SD Sekarang Bisa Kontrol HP Apakah Ada Game Game Yang Mendukung Pelajaran Atau Game Yang Mendukung Platform Learning Learning Malah Merusak Kebanyakan Virus Yang Mengganggu Untuk Jaringan Tertentu Orang Tua Mampu Mengontrol Sehingga Tidak Terjadi Miss Antara Perang Orang Tua Kepada Anak Akibatnya Akan Satu Arah Akan Match Akan Padu Metode Pembelajaran Learning Juga Akan Memudahkan Anak Untuk Bisa Menguji Dan Mendiskusikan Teori Yang Dipelajari Dari Guru Kepada Orang Tua Secara Fleksibel Dan Profesional Dan Personami Jadi Ada Ada Informasi Dari Guru Melalui Dari Kok Anak Mengalami Kesulitan Itu Malah Orang